Intro Update kabar MotoGP kali ini Kali ini kita akan menyajikan kabar-kabar terbaru seputar MotoGP Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo melihat Francesco Bagnaia sebagai tantangan nyata dalam perbuatan gelar MotoGP 2022 Francesco Bagnaia tampil kompresif ketika memenangi balapan seri ke-12 MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone Bagnaia hampir tidak pernah memiliki ritme tercepat sepanjang lomba Hanya saja, runner-up MotoGP musim lalu mampu memanfaatkan kesempatan sampai akhir mengambil alih posisi pertama dari lap ke-12 hingga akhir Dengan pemilihan ban menjadi faktor krusial, hanya Maverick finales yang mampu memberikan perlawanan kepada Bagnaia Bagnaia mampu meredamnya, malahan justru finales yang gigit jari karena melakukan kesalahan sendiri pada lap terakhir Kemenangan pada MotoGP Inggris makin krusial bagi Bagnaia karena menghidupkan kembalikan sejuara yang sempat hampir tertutup Bagnaia tertolong dengan hasil minor yang dicatat Fabio Quartararo yang menjadi pemuncak klasemen sementara Setelah gagal finish, saat Bagnaia memenangi balapan MotoGP Belanda Quartararo harus puas hanya finish di posisi ke-8 pada balapan MotoGP Inggris Pada balapan di Inggris, El Diablo harus dirugikan dengan hukuman penalti lepanjang yang diterimanya di insiden pada balapan di Belanda Pemilihan ban belakang yang keliru makin menyulitkan Quartararo yang hampir tidak bisa memberi perlawanan nyata sepanjang balapan Jarak poin kedua pembalap yang tadinya mencapai 91 poin pasca seri ke-10 MotoGP Jerman kini tersisa 49 poin dengan 8 seri tersisa Bagnaia sebenarnya bukan pesaing terdekat Quartararo di klasemen sementara Masih ada Alex Espargaro yang berjarak 23 poin dari Quartararo Kesialan yang terjadi berulang kali membuat pembalap asal Spanyol tersebut masih tertahan di peringkat kedua Namun, jika berkaca dari musim lalu, Quartararo punya alasan untuk lebih memperhatikan Bagnaia sebagai rival utamanya Pada musim lalu, Bagnaia mengalami salah satu periode terbaik dalam karirnya Dengan catatan 6 podium dengan 4 kemenangan dari 9 balapan terakhir Hasilnya, Bagnaia menambahkan 116 poin hanya pada paru musim kedua Sementara, Quartararo hanya mendapat 72 poin dalam waktu yang sama Pada akhirnya, saya pikir kami perlu melihat Peko Karena dia yang benar-benar membuat perbedaan dalam 2 balapan terakhir Tutur Quartararo Jadi, kami harus fokus dengannya dan ini tidak mudah Dan untuk balapan selanjutnya, saya tidak bilang kami kesulitan Tetapi, Austria punya banyak lurusan Peko selalu sangat cepat di Misano dan Aragon Balapan-balapan yang sulit akan segera datang Kejuaraan akan dilanjutkan dengan seri MotoGP Austria Yang berlangsung pada 21 Agustus 2022 di Red Bull Ring Austria Ducati sudah menang 6 kali dalam 8 balapan terakhir di Red Bull Ring Bagnaia sendiri belum pernah finish pertama Tetapi, hampir melakukannya di tahun lalu Adapun pencapaian terbaik Yamaha di Red Bull Ring adalah posisi ketiga yang terakhir kali dicetak oleh Quartararo Valentino Rossi bantu Peko Bagnaia juarai MotoGP Inggris 2022 Keberhasilan Peko Bagnaia naik ke podium tertinggi di MotoGP Inggris 2022 Tak lepas dari bantuan Valentino Rossi Ada pula kontribusi keisi stoner Bagnaia menyudahi kualifikasi di Silverstone pada posisi kelima Di atas kertas, ia bukanlah favorit untuk memenangi balapan Apalagi, Bagnaia sendiri mengakui sempat kesulitan jalan balapan Kemarin, aku sudah terima jika finish 5 besar saja Aku sudah tahu akan sulit menang hari ini Kata Bagnaia seperti dilansir dari TheRace.com Namun, Bagnaia tidak pasrah begitu saja Kunci kemenangannya di MotoGP Inggris 2022 Ada pada pengaturan strategi ban melalui sesi warm up di pagi hari Selain itu, Bagnaia mengakui banyak meminta nasihat kepada sang mentornya Yaitu Valentino Rossi Walaupun tidak berada langsung di lokasi Karena sudah pensiun, Valentino Rossi adalah mentor dari Bagnaia Dan beberapa rider aktif lainnya di MotoGP 2022 Akhir pekan ini, aku banyak meminta nasihat kepada Vale Ia sangat membantuku Agar bisa lebih baik memahami situasi Karena aku kesulitan sepanjang pekan Dan itu tidaklah mudah Karena ia berada di rumah menatap layar televisi Tapi, ia sudah membantuku memahami ban Memahami suhu pada ban Ia sangat membantuku Tutur rider Ducati tersebut Selain Valentino Rossi, Bagnaia juga minta nasihat dari Casey Stoner Yang pada tahun 2007 berhasil menjadi juara dunia MotoGP di atas motor Ducati Aku bertanya kepada Stoner Apakah di lintasan ini, pada masa lalu ia akan mengubah sesuatu yang dapat membantunya agar bisa lebih kompetitif Pada pagi hari sebelum balapan, ia mengirimku pesan Dan aku cuma berusaha untuk melakukan sesuatu yang di masa lalu juga bakal ia lakukan Dan masukannya itu bagus Walaupun kami kurang cocok dengan ban kami saat ini Ia jago dalam menemukan traksi ban di bagian akhir tikungan Kata Francesco Bagnaia Masa bodoh Quartararo gagal pada MotoGP Inggris Alex Espargaro kesal gagal penuhi ekspektasi Hasil buruk yang didapatkan Fabio Quartararo pada MotoGP Inggris Tak mengurangi kekesalan Alex Espargaro Yang sedikit terselamatkan dari potensi bencana dalam misi memburu gelar juara dunia Secara sekilas, MotoGP Inggris bisa dianggap sebagai berkah terselubung bagi Alex Espargaro Dalam misinya memburu gelar juara dunia Alex Espargaro tidak kehilangan terlalu banyak poin Walau kecelakaan yang dialami pada latihan bebas terakhir Membuatnya tidak tampil dengan maksimal Alasannya adalah hasil minor yang dicetak oleh Fabio Quartararo Sebagai pemuncak kelasemen sementara MotoGP 2022 Quartararo hanya finish di posisi ke-8 pada balapan di Inggris Silverstone Tepat di depan Alex Espargaro Pada long way penulti Plus kesalahan dalam pemilihan ban belakang Membuat juara GP Inggris musim lalu itu tak berdaya Dengan ini, selisih poin di antara Quartararo dan Alex Espargaro masih berjarak satu lomba Tepatnya 22 poin Hanya naik satu poin Kendati demikian, Alex Espargaro mengaku tidak peduli dengan hasil yang didapatkan pesaing terbesarnya itu Espargaro masih menyisakan kekesalan dalam dirinya Karena kegagalan memaksimalkan potensi besar untuk menang Pembalap asal Spanyol tersebut menjadi pembalap tercepat pada hasil kombinasi latihan bebas Dengan toren waktu 1 menit 58,240 detik Sejujurnya adalah, saya tidak peduli dengan hasil Quartararo Saya frustasi karena tidak bisa berjuang meraih kemenangan Saya adalah salah satu pembalap tercepat sepanjang akhir pekan Dan saya sangat marah karena tidak bisa memperjuangkannya Di lintasan lurus terakhir, saya berada jauh di belakang Fabio Dan saya melepaskan rem Saya masuk ke sisi dalam dan mengira melakukan kesalahan karena mustahil melakukannya Akan tetapi, saya melihatnya berada di depan Dan saya sudah berusaha, ungkap Alex Espargaro Alex Espargaro merasa hasil yang dialami Quartararo bisa terjadi sewaktu-waktu Karena kompetisi yang makin sengit pada MotoGP Ada banyak kesetaraan pada MotoGP, sangat banyak Dan jika pada saat belapan, Anda tidak memiliki segalanya Hal-hal seperti itu bisa terjadi, ucap Alex Espargaro Hasil seperti ini akan terus terjadi antara sekarang dan Valencia Dan itulah keindahan dari MotoGP ini Pesaingannya terbuka lebar Itulah kabar terupdate seputar MotoGP kali ini Sampai jumpa di Zona Pacu selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih melihat diesel